Pembaca POSKOTA dan Pemirsa POSKOTA TV, saat ini saya bersama Bapak Lurah Jelambar Baru, Pak Haji Maskuri. Kita akan berbincang-bincang soal penanganan COVID-19 di daerah Jelambar Baru. Pak Lurah, selamat. Begini Pak, kami dari POSKOTA ingin mengetahui bagaimana penanganan COVID-19 di wilayah tugas Bapak di Jelambar Baru, serta penegakan protokol kesehatan dan tingkat kepatuhan masyarakat di wilayah Jelambar Baru. Silahkan Pak. Terima kasih, Ibu. Pertama, COVID-19 harus kita hadapi dengan cara kita mengikuti protokol kesehatan, terutama menyampaikan kepada warga RT, RW, tokoh masyarakat, LNK, kaitan kita menggunakan masker. Penggunaan masker itu salah satu upaya bagaimana kita bisa merespon untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Karena dengan bermasker kita bisa berusaha menjaga jarak juga termasuk dan juga memutuskan tangan. Nah itu 3M yang terkenal di wilayah Kelurahan Jelambar Baru. Nah, sejauh kemana itu lurah dan jajaran sering sounding, tentunya masyarakat juga merespon. Saya lihat, saya pantau, bisa menafakkan penyelitian tersebut. Dengan saling mengingatkan warga, barangkali ada warga yang tidak memakai masker, diberi kalau tidak punya. Dan selalu mengingatkan. Kemudian juga selalu memotor bagaimana penanganan COVID itu bisa terlaksana dengan baik. Ini sudah lepas dari peran RT, RW, LMK, RKDN. Untuk saling membahmu bagaimana selaksanaan juga itu yang sudah kita pemerintah, termasuk Jelambar Baru bisa dilaksanakan dengan baik. Karena dampaknya COVID-19 sangat terasa di wilayah, khusus Jelambar Baru. Terkait dengan ekonomi masyarakat juga bisa terkendalas. Kemudian juga masyarakat pendidikan anak juga bisa terhambat. Sehingga masyarakat, anak-anaknya itu belajar di rumah. Itu salah satu dampak dari COVID-19. Tentunya ini dari kajian semula tidak berusaha. Dan selalu mengingatkan, mengajak untuk bahu-membahu ikuti protokol kesehatan dengan penuh disiplin, penuh tanggung jawab, sehingga upaya-upaya kita itu bisa berhasil. Dan berharap segera COVID-19 ini bisa berakhir ya Pak ya. Ya, hengkang dari wilayah Jelambar Baru. Kalau sosialisasi sendiri dilakukan dengan cara apa Pak? Door to door atau sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat? Selama ini sosialisasi yang kami berikan kepada masyarakat tidak lepas dari kebersamaan. Tentunya dengan cara ronda COVID-19 itu masyarakat ternyata antusias. Karena pada saat memberikan sosialisasi itu, masyarakat selalu merespon, bisa berkeluar dan memantau. Tujuannya tak lain, tak bukan untuk mencegah COVID-19. Jadi masyarakat mengikuti aturan tersebut. Kita sampaikan bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. Kemudian juga masyarakat bisa merespon dengan sering-seringlah cuci tangan. Kemudian menjaga kerumunan. Karena pada saat ronda COVID-19 itu terlepas dari hal sesuatu yang sangat direspon, yaitu ada kentongan. Jadi mereka melihat ada apa itu. Ternyata itu salah satu upaya. Sehingga masyarakat tertarik dan bisa melihat hal-hal yang disampaikan pemerintah Kelurahan Gambar Baru untuk memberikan pencerahan, sosialisasi, sehingga bisa direspon dengan cepat. Kalaupun yang tadinya dia tidak memakai masker, segera dia pakai masker. Nah itu salah satu upaya yang kami berikan dengan memaksimalkan kegiatan ronda COVID di wilayah. Sosialisasinya dilakukan dengan cara unik ya Pak ya. Ada ronda COVID pakai kontongan segala ya. Jadi respon masyarakat di sini cukup positif Pak? Ya ternyata dari respon yang tingkat kepatuhannya juga bagus. Dan saya juga melihat sangat positif khusus Alhamdulillah di jelambar baru jurnanya juga bisa terkendali. Ya jurnanya hijau. Kemudian juga saya monitor mudah-mudahan di jelambar baru itu warganya sehat. Jadi mereka itu pada saat apa yang disampaikan pemerintah Kelurahan, Kelurahan dan Jajaran bisa diikuti. Dan mudah-mudahan ini bisa terus sehingga minimalisir COVID-19 itu tidak banyak di sini. Walaupun ada, tapi tidak bisa terpantau. Intinya tetap mereka warga mengikuti protokol kesehatan. Terus gini Pak, terkait dengan libur panjang akhir pekan, long weekend minggu depan, minggu ini. Ada imbauan pemerintah supaya masyarakat itu tidak keluar kota. Masyarakat Jakarta tidak keluar kota. Nah tentu sebagai lurah, Bapak juga menghimbau warga Kelurahan Jelambar Baru supaya tetap di rumah saja. Bagaimana Pak? Apakah imbauannya sudah? Ya saya antusias dengan libur panjang ini, kita manfaatkan dengan baik. Nah terutama pada saat COVID-19 ini, saya himbau kepada warga, kalau memang tidak terlalu penting pulang kampung, tetap di rumah saja. Yang penting kita manfaatkan libur panjang ini, silaturahmi dengan keluarga di rumah, kumpul bareng dan saling mengingatkan, belajar. Kalau ada sesuatu memang bareng, kali sangat penting pulang kampung, tapi ikuti protokol kesehatan. Itu kalau yang sangat penting. Tapi kalau yang tidak penting, cukup tinggal bersama di rumah saja. Lebih baik di rumah saja ya Pak ya, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Hal positif, belajar, kemudian juga selalu ikut memonitor perkembangan dan informasi-informasi yang disampaikan RTRW atau pemasarakat untuk diam di rumah dan tetap jaga kesehatan, tidak berkerumun. Jadi gunakanlah kesempatan yang baik ini, libur panjang dengan hal-hal yang positif. Baik, terima kasih Pak Lurah atas komentarnya soal penanganan COVID-19 di Kelurahan Jelambar Baru. Baiklah pemirsa dan pembaca poskota, demikian bincang-bincang kami dengan Lurah Jelambar Baru, Bapak Haji Maskuri.